Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara membuat suatu web GIS secara sederhana Melalui QI GIS Di sini yang pertama kita masuk pada aplikasi QI GIS Di sini saya memakai QI GIS versi 3.40 Setelah kita telah masuk ke aplikasi QI GIS Jadi yang di sini yang pertama kita perlu aktifkan Plugging Jadi plugging itu adalah tools tambahan pada aplikasi QI GIS Jadi di sini yang perlu kita aktifkan yaitu Web Yang di mana plugging ini berfungsi untuk membuat web GIS Yang kedua kita perlu mengaktifkan QI Map Service Ini toolsnya berfungsi untuk menampilkan base map Jadi setelah kita menginstall dua plugging tersebut Kita memasukkan data yang kita ingin buat web GIS Jadi di sini saya memakai data titik koordinat Dalam bentuk point Jadi di sini saya ingin membuat web GIS sederhana Sebaran camp di setiap daerah Jadi setelah kita memasukkan datanya Kita perlu melakukan simbologi terlebih dahulu Untuk memastikan setiap titik itu mempunyai attribute-nya masing-masing Setelah itu kita tambahkan base map Jadi di sini banyak base map yang bisa kita pakai Sesuai dengan kebutuhan Setelah kita telah menambahkan base map Kita pergi ke toolsnya Yaitu quickgist web Setelah itu kita bisa mengedit di sini Sesuai dengan kita inginkan Jadi di sini saya akan menambahkan web GIS tampilannya nanti Dia bersama data Jadi di sini ada dua Kita bisa memilih antara open layer atau left flat Jadi kalau open layer ini dia lebih cenderung Kalau kita mempunyai data yang cukup besar Sedangkan left flat itu data yang sederhana atau yang lebih kecil Jadi di sini kita klik yang di sini Lalu kita update VVU untuk melihat tampilan web GIS kita Kita bisa men-setting sesuai dengan yang kita inginkan Setelah kita men-setting Kita lakukan export Di sini kita memilih tempat penyimpanan folder Dari hasil export kita Setelah kita export Langsung diarahkan pada tampilan web GIS yang telah kita buat Jadi tampilannya seperti ini Web GIS sederhana kita Jadi web GIS ini masih dapat kita kembangkan melalui HTML-nya Jadi HTML-nya ini kita bisa menambahkan kode sesuai yang kita inginkan Di sini kita bisa men-setting sesuai dengan yang kita inginkan Di sini kita bisa mengembangkan web GIS ini sesuai dengan yang kita inginkan Mungkin sekian tutorial pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!